Rumah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal diduga dijadikan markas penipuan online. Hah? Kok bisa? Info ini dibagikan Dino sendiri lewat akun Instagramnya pada 28 Agustus 2023. Jadi rumah milik keluarga besar Dino yang berada di Kemang, Jakarta Selatan itu memang statusnya disawakan. Tapi kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi saat rumah itu disawakan. Salah satunya, ia pernah dikirimkan surat peringatan oleh PLN. Padahal saat itu posisinya ada penyewa yang tengah menempati rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Dino kemudian langsung pergi ke rumahnya untuk mengecek secara langsung. Tapi setibanya di sana, Dino pun dibuat kaget karena rumahnya udah kosong dan kondisinya tidak terawat. Dan anehnya lagi, rumah yang disawakan itu dipasangi banyak busa peredam suara di beberapa bagian. Ia juga menemukan sisa-sisa produk. Salah satunya, rokok dan obat herbal berbahasa Mandarin. Dino menduga, WNA yang menempati rumah Dino itu jumlahnya puluhan orang. Lantaran ada lebih dari 30 kasur yang bertumpuk di sana. Kecuma itu, Dino juga menyebut orang yang menerima kunci saat akad peminjaman rumahnya itu adalah seorang WNI. Yang diduga, hanya orang suruhan dan bukan penyewa asli. Dugaan orang bayaran itu terkuang dari identitas yang digunakan untuk peminjaman yang menggunakan KTP palsu untuk menyewa rumahnya. Sejauh ini, oknum sindikat penipuan itu sudah menyewa lebih dari satu tahun di rumah Dino. Mereka sudah pergi sejak tiga bulan lalu atau sebelum masa kontraknya habis. Terkait kasus ini, Dino telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton!